Pasukan Israel mengembalikan 89 jenazah para syuhada Palestina pada Senin 5 Agustus 2024. Diketahui puluhan jasad merupakan warga Palestina yang diculik di tengah perang antara Hamas dan Israel. Mirisnya, Israel mengembalikan jenazah para syuhada itu dalam kondisi membusuk dan tinggal tulang belulang. Dikutip dari Reuters, pihak Israel tak memberikan informasi apapun mengenai jasad-jasad tersebut. Puluhan jasad itu diangkut menggunakan sebuah truk kontainer. Diketahui, pasukan Israel mengirimkan 89 jenazah itu melalui persimpangan Karam Abu Shalem ke Kementerian Kesehatan. Jenazah-jenazah syuhada Palestina itu kemudian diperiksa dan diambil sampelnya untuk diidentifikasi. Puluhan jasad itu lantas dikebumikan di kuburan masal yang ada di Khan Yunis. Sebagai informasi, pasukan Israel disebut telah mencuri 2.000 mayat sejak 7 Oktober 2023 lalu dari puluhan pemagaman di Gaza. IDF sempat menyatakan bahwa pihaknya mengembalikan jenazah-jenazah itu setelah memeriksa bahwa mereka bukanlah sandara Israel yang ditahan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!